halo halo mams ketemu lagi di channel aku teh ija cruci video kali ini kita akan buat krenis spiral bentuknya kayak gini dan aku menggunakan 4 tona di sini ada hijau ada kuning ada putih dan krim dan ini nanti aku akan lanjut untuk next materi Oke apa aja bahan-bahannya simak bahan yang aku gunakan ini benang polycherry Onitsuga di sini bahannya polyester 100% dengan polyester jadi enggak bagus kalau untuk dipakai di nempel di kulit ya untuk baju tuh nggak bisa sini beratnya 100 gram panjangnya ada 255 meter lalu hakpennya disini direkomendasikan 3,75 milimeter sampai 4,5 mm tapi disini aku pakai hakpennya yang size enam ya enam per nol enam per nol atau ini sama juga dengan 3,5 mm untuk convert ah nomor hakpen bisa lihat di ujung sini untuk warna benangnya aku pakai warna 4 warna disini ada kuning muda hijau putih dan disini ada sedikit krim bekas aku pakai sedikit jangan lupa siapin ini jarum tapestry yang lubangnya besar dan ini wajib gunting ya oke kita mulai ya mams kita mulai dengan magic ring satu chain lalu single crochet next half double crochet next dua double crochet kita lanjut dengan warna lain ini kita tarik dulu aku mau pakai warna kuning untuk next color aku pakai warna kuning disini kita buat sleep note dulu slip stitch ya di slip stitch lanjut satu chain lanjut satu chain single crochet half double crochet half double crochet dua double crochet kita ganti warnanya lagi ke putih slip knot satu chain, single crochet, half double crochet, dua double crochet oke, kita masuk lagi ke next color sama creamnya slip knot kita buat lagi, buat lagi yang sama satu chain single crochet half double crochet dua double crochet satu dua nah, disini tarik dulu, biar rapet tengahnya itu ya, tengahnya rapet sekarang kita lanjut ke warna yang awal hijau kita cari stitch yang pertama ya, yang single crochet yang ujung ini kita buat dua double crochet satu masuk satu lagi dua next stitch masuk satu double crochet next stitch masuk lagi dua double crochet di satu stitch yang sama dua double crochet ya pertama stitch yang ini kita gak akan pakai dulu kita tinggalkan aja kita mau lanjut next color kita masuk ke yang kuning kita cari lagi stitch yang pertama agak keselit ya agak keselit ya masuk lagi disini dua double crochet masuk lagi di stitch yang sama ya next stitch masuk satu dua double crochet next stitch masuk lagi dua double crochet satu dua masuk di stitch yang sama ini ada sisa lagi satu stitch yang terakhir kita tinggalkan kita tarik dulu kita lanjut ke yang putih ups copot kita bikin lagi copot nih ya mams jadi tadi aku buat dulu yang dasarnya ini copot satu nah sekarang kita lanjut lagi ke stitch yang pertama disini masuk dua double crochet masuk dua double crochet masuk di stitch yang sama next masuk satu double crochet next masuk lagi dua double crochet di stitch yang sama disini kita tinggalin lagi stitchnya kita lanjut ke yang krim sama kita masukin juga di stitch yang paling pertama ya sebentar agak kebingungan cari yang pertama pojok pojok banget nih ya yang ini dua double crochet masuk di stitch yang sama keras next 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 satu double crochet next stitch next stitch masuk lagi dua double crochet di stitch yang sama nah disini kita tinggalin lagi karena kita mau lanjut ke yang hijau tuh ya ini udah bentuknya kayak gini ya udah agak kotak kita lanjut lagi ke yang hijau kita lanjut dua double crochet masuk di stitch yang sama kalau baru mulai harus masuk dua double crochet masuknya di stitch yang sama ya next masuk double crochet satu dua tiga di tiga stitch satu dua tiga next stitch ini masuk dua double crochet masuk di stitch yang sama disini kita masuk lagi ke yang kuning di tiga di tiga buat dua double crochet masuk di stitch yang sama lanjut double crochet satu dua tiga satu dua tiga tiga disini masuk dua double crochet masuk di stitch yang sama satu lagi nah disini kita ganti warna lagi lanjut lagi yang putih dua double crochet masuk di stitch yang sama lanjut satu dua tiga double crochet satu dua dua tiga next dua double crochet masuk di stitch yang sama satu masuk lagi di lubang yang sama dua lanjut lagi ke yang krim dua double crochet masuk di stitch yang sama masuk tiga double crochet di mesin-mesin stichnya 1 2 tiga next masuk dua double crochet di stitch yang sama udah jadi kayak gini kotak ya udah mau bentuknya kotak kita mulai lagi di hijau sebentar aku benerin dulu benangnya karena pada kusut kita mulai lagi di hijau kita buat dua double crochet karena di awal kita harus buat dua double crochet masuk di stitch yang sama 1 2 lanjut satu half double crochet di next stitch 5 next stitch satu dua tiga empat lima masuk masing-masing satu double crochet satu dua tiga dua tiga empat lima next masuk dua double crochet masuk di stitch yang sama disini kita tarik lagi benangnya kita tinggalin lanjut ke yang kuning disini masih sisa satu stitch ya lanjut yang kuning buat lagi dua double crochet di stitch yang sama satu masuk lagi di lubang yang sama next masuk satu satu dua tiga empat lima double crochet di lima next stich satu dua 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 tuang three tiga Dirus five unused hai tiga empat lima yang terakhir ini masuk dua double crochet masuk di stitch yang sama kita ganti lagi di next color disini kita masih tinggalin satu stitch ya lanjut ke yang putih buat yang sama dua double crochet masuk di stitch yang sama lanjut lima double crochet di next lima Stitch hai 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 dua tiga empat lima lanjut disini dua double crochet masuk di stitch yang sama lanjut ke next color warna berikutnya dan lanjut ke krim kita buat juga yang sama dua double crochet masuk di stitch yang sama masuk satu lagi buat lagi lima double crochet di next lima Stitch satu dua dua tiga empat lima next masuk dua double crochet masuk di stitch yang sama sekarang kita lihat hasilnya sampai disini nah hasilnya seperti ini nanti ini dilanjut dulu ya dilanjut dulu untuk berapa putaran buat biar agak besar nanti sama dilanjut dari yang hijau di sini sama dibuat dua double crochet awal itu pasti buat dua double crochet masuk di stitch yang sama dilanjut satu dua double crochet sampai ke ujung sini ya berarti satu dua tiga empat lima enam tujuh nah yang terakhir disini masuk dua double crochet lagi jadi depan dua double crochet masuk di stitch yang sama yang diakhir juga dua double crochet masuk di stitch yang sama jangan lupa yang ininya ditinggalin aja nggak usah diisi dulu ini dilanjut dulu nanti kita ketemu setelah aku bikin ininya agak besar lagi sedikit ya disini aku udah selesai ini aku cuma nambahin satu kali jalan lagi disini untuk mengakhiri granny nya kita masih buat kita lanjutin lagi sedikit buat double crochet dilanjut next half double crochet single crochet lalu di slip stitch nah ini selesai untuk granny nya ini juga sama yang kuning putih dan krimnya dibuat yang sama lalu kita buat yang putihnya juga buat sama double crochet half double crochet single crochet slip stitch terakhir yang krim double crochet half double crochet single crochet slip stitch nah disini udah jadi grainnya jadi ini tinggal digunting semua benangnya lalu dirapihin pakai ini pakai jarum tapestry tuh ya bentuknya udah kotak udah jadi granny ini bisa dibuat lebih besar lagi bisa dibuat jadi tatakan piring untuk di meja makan juga bisa tapi untuk next video aku akan lanjutin ini untuk buat tas mukena jadi untuk video kali ini aku selesai sampai disini untuk pembuatan granny nya aku lanjut untuk next video kita buat tas mukena nah untuk granny nya sampai disini bisa kita rapihin disini kita potong dulu unangnya karena ini polycherry jadi gak bisa digunting dibakar ya mams ini semuanya di ini ya dipotong digunting terus ini dirapihin pakai jarum tapestry nya yang lubang besar ya jarumnya untuk rapihin nya masukin lagi ke bagian yang hijau juga maaf mom tadi videonya keputus ini cara untuk ngerapihin benangnya ya bisa dimasukin ke ya dari sini masukin sebelah sini terus masuk lagi di lubang yang ini kebelakangnya jadi rapi tinggal diselip-selipin dibelakangnya terus jangan lupa dibalikin lagi ya mams aku suka lihat padahal gak rapi nih kalau pas akhir gini balikin lagi baru di hatihin diputusin nah disini udah selesai kita buat spiral granny nya oke disini aku udah selesai buat granny spiral nya jangan lupa untuk next video aku bakalan lanjutin granny spiral nya ini untuk dijadikan tas mukena yang nanti tas mukena nya itu bisa digunakan untuk keraweh ya mams ya sampai disini dulu video kali ini disini aku buat granny spiral jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tinggalkan juga jejak kalian untuk komen di bawah di share video ini jangan lupa di like juga dan untuk yang mau masuk kelas rajut linknya aku taruh di bawah nanti tinggal langsung klik aja ya mams see you in my next video bye 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 bye